Intro Bitwire, setiap nanosecond berkata Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun tinggal di antar aja Pasti bawa happy Intro Because your life is worth it Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Cek terus jumlah living point-nya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di merchant favorit Buruan Dan berpotensi lebih aman dan berpotensi lebih untung Kapan lagi peluangmu sekarang Sudah investasi di peluang? Buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di peluang kamu bisa nabung emas digital, raksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi Kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Hanya dengan 3 klik Kamu sudah bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu kapan? Peluangmu sekarang! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk pengiriman apapun tinggal di antar aja Pasti bau happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Tak pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way again moving And let's go all the way again moving Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersemangat Change the dreaming everyday we live in Buruan Buka tabungan dan transaksi terus Pakai living by mandiri Halo nang Gue mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pake ribet Semua ada di aplikasi Pluang Betul Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih unggung Kapan lagi Pluangmu Sekarang? Udah investasi di Pluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat Salah Investasi sekarang di aplikasi Pluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di Pluang kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu kapan? Pluangmu Sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja Pasti bau happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Kita pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way again moving And let's go all the way again moving Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersemangat Change the dreaming everyday we live in Fiesta Point kini telah berubah ke live in point Gampang dapatnya? Kecebadai hadiahnya! Download dan transaksi pakai live in by Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah live in pointnya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di merchant favorit Buruan Buka tabungan dan transaksi terus Pakai live in by Mandiri Lungang Gue mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset Sekarang gak pakai ribet Semua ada di aplikasi Pluang Betul! Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika Dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis Aman Dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu sekarang! Udah investasi di Pluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin Dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat Salah! Investasi sekarang di aplikasi Pluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di Pluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi Kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Hanya dengan 3 klik Kamu sudah bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu kapan? Peluangmu sekarang! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja Pasti bau happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Ketika pandang kau di mana Sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way and move in Because your life is worth in me Now this is our time Gelak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersemangat Change your dreaming everyday we live in Buka tabungan dan transaksi Terus pakai live in by mandiri Gue mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pake ribet Semua ada di aplikasi Pluok Betul Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu sekarang Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat Salah Investasi sekarang di aplikasi Peluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di Peluang kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu kapan? Peluangmu sekarang! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja Pasti bau happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Tak pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way and move in Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua-sama Berlari bersama-sama Change your dreaming everyday we live in Fiesta Point kini telah berubah ke Live In Point Gampang dapatnya? Kecebadai hadiahnya! Download dan transaksi pakai Live In by Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah Live In Point-nya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di Merchant Favorit Buruan! Buka tabungan dan transaksi terus pakai Live In by Mandiri Memang gue mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet Semua ada di aplikasi Peluang Betul! Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi Peluangmu Sekarang? Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat Salah Investasi sekarang di aplikasi Peluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di Peluang kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu kapan? Peluangmu Sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja Pasti bau happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Kita pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way again moving And let's go all the way again moving Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersama Change your dream in everyday we live in Buka tabungan dan transaksi Terus pakai Live in by Mandiri Ayo ngang Gue mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pake ribet Semua ada di aplikasi Pluang Betul Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu sekarang Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat Salah Investasi sekarang di aplikasi Peluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Yang akan bertindak sebagai pemandu acara pada sesi ketujuh Dekon Course hari ini Yang pertama-tama Bang Mandiri Pasti kalian udah gak asing nih Sama lekturer yang pastinya kalian udah lihat di poster Dekon Course sesi ketujuh kali ini Nah sebelum aku kenal ini ke lekturer hari ini Aku bakal ngasih tau peraturan-peraturan yang ada Selama kalian ngikutin Dekon Course hari ini Yang pertama Peserta harus datang tepat waktu Maka makasih banget nih yang udah datang tepat waktu dan gak telat Dan yang kedua Peserta harap mematuhi seluruh protokol kesehatan Kalau kalian mau buka masker agak lama bisa keluar ruangan dulu Tapi kalau misalnya mau dikit-dikit boleh Tapi kalau misalnya mau lama boleh keluar dulu ya Dan yang ketiga Peserta diharuskan untuk mematuhi peraturan mengenai tempat duduk Jadi duduknya mohon berselang-seling buat kosongin satu kursi Dan yang terakhir peserta dilarang untuk merokok di lingkungan gedung audit ini Nah langsung aja nih kita ke perkenalan lekturer kita Yang ada disini ada Kak Dandi Suhubdi Yang merupakan CEO dari Bitwire Wah keren banget ya CEO dari Bitwire Mungkin langsung aja nih kali ini kita mulai Dekon Course Sesi ketujuh kali ini Karena udah pada antusias banget nih buat ikutin Dekon Course hari ini Langsung aja kita panggil lekturer kita hari ini Kak Dandi Suhubdi Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Kepada Kak Dandi Suhubdi dipersilahkan Terima kasih Jadi tim MSS FAOI Pertama ke Kaiman Yang udah memberikan kesempatan bagi saya Dan tim Bitwire untuk crafting message kesini Saya lulus FAOI 2014 Sorry 2013 Masuk 2009 Jadi Saya zaman dulu pas Ada lecture ya Suka sekali kalau lecternya itu Bercerita Jadi saya mungkin sekarang Berbagi dengan teman-teman Di sini terutama yang di rumah Yang dikasihkan via Youtube Story saya Oke jadi saya mulai ya Titlenya An Accountant's Journey to the World of Technology Oke jadi Saya itu Mengambil akuntansi Tapi dulu Sepertinya salah masuk jurusan ya Saya keluar Alhamdulillah lulus 2013 2012 itu sempat kerja di Bank Indonesia Jadi research fellow Kemudian Pada saat itu Tugas saya menganalisa foreign reserve Bank Indonesia Dulu pas zaman kuliah Suka banget ikut lomba MSS Financial market Tidak tahu kalau masih ada Masih adakah Sekarang Investasi sudah tidak ada lagi ya Terus dengan Kebaikan Pak Joshua Tanja Dan teman-teman yang lain dulu Berhasil magang di PT UBS Selama 6 bulan Itu 2013 Akhir ya 2014 Kemudian Tapi sebelum itu Sempat baca White papernya Satoshi Masuk ke bitcoin Jadi nerd bitcoin Nanti aku jelaskan Juga Ceritanya Belum ngerti mining sama sekali Terus Masuk ke ethereum Jadi kalau disini ada yang kosannya di Kutek Ada yang Ada yang Kaldefi oke Dulu ada Kayaknya di Turun-turun itu Ada war cop Aku tidak tahu kalau masih ada Mungkin aku berpunjung abis ini Mining ethereum disitu Ethereum pada situ Harganya 0,01 dolar Dapat Satu blok mining Serubat Zaman itu tidak ada harganya Jadi Jadi tidak tahu di mana sekarang ethereum Alhamdulillah 2014 dapat Fulbright Terus Sekolah S2 di North Carolina 2016 Dapat Answer Canadian scholarship Terus Melanjutkan PhD Balik ke Indonesia Untuk membuat exchange Yang kalau Kalau di FAUI Itu diajarkan Mungkin diajarkan Tidak diajarkan Exchange itu Mirip ya Pay offnya Seperti kasino Tesis aku di FAUI Itu tentang Derivatives disini Ada yang tahu Derivatives Tangan Derivatives itu Adalah Produk turunan Jadi Financial derivative itu Adalah Aset turunan Yang dipakai Untuk Betting on Different views Misalnya Si A Percaya bahwa Interest rate Bakal naik Si B Percaya bahwa Interest rate Bakal turun Si A Sama si B Masuk ke derivative Contract Yang satu long Yang satu short Dan kalau Interest rate naik Si A untung Si B Yang logi Dan sebaliknya Simple Aku mau Ini ya Hard truth Hardcore truth Itu cuma judi Mungkin Tidak ada disini Yang Atau Guru-guru kalian Atau lecture kalian Yang bilang bahwa Itu judi Tidak itu Purely Judi Judi Cuma memakai Matematika kompleks Warren Buffett Pernah bilang Derivatives Itu Weapons of Mass financial destruction Itu Menurut saya Juga benar Cuma Kalau misalnya Warren Buffett Ditanyain Soal Financial instrument Yang dia sukain Convertible bond Kadang-kadang junk bonds Itu juga Derivatives Jadi Dulu Saya itu Di FAUI Amat sangat Passionate Tentang Ini ya Tentang Kalau boleh Dibilang Suka banget Tentang financial market Passionate Tentang Cara Atau Probability Di balik Hitung-hitungan Kartu Hitung-hitungan You know Dadu Atau Hitung-hitungan Kenapa Naik Kenapa Turun Kalian pernah Kayak melihat Chart Kenapa Naik Kenapa Turun Ada yang Pernah Mempertanyakan Kalau di Ilmu ekonomi Atau di ilmu Keuangan Diajarin kan Efficient market Hypothesis Tapi itu Di balik itu semua Cuman Ada orang Yang kayak Buy Ada orang yang Sell Dan itu Ada pattern Dan ada juga Yang bilang Bahwa itu Tidak Jadi Itu simply Satu orang Betting Bahwa Harganya Bakal naik Seterusnya Betting Bahwa harganya Turun Simply Dulu Disempat Ini disclaimer Terutama Buat yang Yang Ngeliat Dari rumah Dulu Di kantan FAUI Kadang-kadang Saya suka Main poker Dengan teman-teman Kadang-kadang Cabut Kelas Nggak ikut Kelas Yang penting Lulus Saja Tapi Kita Ngerun Poker Disclaimer FAUI Tidak Memperbolehkan Memain Poker Di kantin Dengan Duit Asli Duit IDR Jadi Aku Mau Set Disclaimer Itu Yang Aku Lakuin Pada Saat Itu Vigilanti Tapi Dari Situ Saya Mulai Mengerti Probability Misalnya As Keluar Kalau Dua Pairs Dan Ada Satu Lecturer Yang Dulu Ngajarin Tentang Startup Valuation Pinter Yang Jelas Bapak Itu Masuk Terus Pertemuan Pertama Dia Instead Of Buka Serikulum Yang Lumayan Boring Dia Buka WSOP Kalian Tau Nggak World Series Of Poker Sepanjang Lecture Pertama Kita Nonton Itu It Was Great Dia Moga Bapak Itu Bapak Itu Mengajarkan Saya Banyak Tentang Startup Valuation Dan Tentang Capability Sangat Inspirasi Dengan Judi Kenapa Judi Simply Satu Ingin Untung Kayak Kalau Kalian Semua Yang Sekarang Seperti Itu Kalau Dapat Uang Itu Plus Dopamin Hit Langsung Ke Otak Untung Seru Tapi Psychological Loss Kalau Negatif Itu Jauh Melebih Kayak Kalau Pada Satu Untung Rasa Sakit Kalau Kalian Hilang 10 Dollar Lebih Tinggi Daripada Kalau Kalian Menang 10 Dollar Itu Ada Psychological Dan Aku Iseng Gimana Ada Komputer Gimana Cara Aku Automate Keuntungan Itu Jadi Itu yang Aku Lakukan Ini Kisah Matematikawan Di Dunia Dari Perancis Itu Penuh Dengan Ahli Judit Jadi Ceritanya Itu Si Blaise Pascal Pierre Fermat Antoine Gombeau Chebyshev Markov Mises Kolmogorov Yang Basis Modern Probability Theory Itu Berasal Dari Judit One Gambling Problem That Launched Modern Probability Theory Jadi Chevalier Demer Tapi Chevalier Demer Ini bukan Nama asli Namanya Si Antoine Gombeau Itu Kalah Mulu Main Judit Jadi Setelah Kalah Mulu Daripada Superstitious Dia pergi Matematikawan Blaise Pascal Akhirnya Blaise Pascal Ngitung Istilah Orang Sekarang Quant Dagon Quant Dan Dagon Ngitung Probability Ruginya Berapa Probability Keluar Kartu Berapa Dan Diitung Karena Dia Hilangan Banyak Duit Bayangin Kalian 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 Pergi Ke Matematikawan Itu Sudah Absurd Itu Tahun 1600 Tapi Ini Mendasarkan Binomial Dividu Theory Dan Siapapun Yang Melakuin Analisa Pada Saat Sekarang Melihat Faulty Antoine Gombeau Jadi Saya Senang Senang Banget Tentang Probability Theory Saya Mutuskan Untuk Kayaknya Saya Masuk jurusan Di akutansi Gimana Kalau Saya Tidak Jurusan Simpli Melanjutin Jurusan Informatika Atau Matematika Saya Alhamdulillah Dapat Solarship Fulbright Banyak Banget Disini Alhamdulillah Dapat Rekomendasi Pak Dari Pak Dur Jatuh Kalau beliau Melihat ini Atau Kayak Asisten Yang melihat ini Terima kasih Pak Telah Merekomendasikan Saya Banyak Dosen Disini Yang Saya Berterima Kasih Atas Jasanya Mengajarkan Saya Supaya Dapat Fulbright Saya Tidak Bakal Lupa Kebetulan Otak Lada Benar Dapat Fulbright Menurut Orang Agak Susah Dan Menurut Saya Sendiri Susah Jadi Sekarang Lagi Proses Interview Fulbright Yang Lewatin Jadi Saya Mengambil Disana Financial Mathematics Namun Financial Mathematics Yang Saya Temukin Disana Probability Theory Machine Learning Banyak Hal Yang Ternyata Menarik Dan Saya Akhirnya Mengambil Applied Mathematics Jadi Tidak Cuma Mengambil Course Yang Dengan Probability Theory Statistical Statistics Tapi Number Theory Dan Computational Number Theory Dan Banyak Banyak Ternyata Passion Saya Disitu Kalau Ada yang Bertanya Applied Mathematics Itu Apa Di Kiranya Seperti Einstein Tanya Teori Dan Sebagai Sebagai Macem We have No clue What's Up Kadang-kadang Sebagai Mahasiswa Atau Siswa Atau Kalian Yang Sedang Duduk Di Bangku Kuliah We Just Don't Know What's Up Kadang-kadang We're Just Throwing Dices Realitinya Seperti Meme Ini Pelajari Ada yang Tau Distribution Potion Distribution Distribution Yang Menunjukkan Event Kalau Terjadi Dalam Jangka Waktu Di Sekitar Tentu Dengan Different Lambda Lambda 0,5 Lambda 1 Lambda 6 Yang Diajarkan Juga Di S2 Saya Itu Options Options Pricing Model Jadi Saya Nggak Tau Dulu S2 Menelen Kenapa Ada Options Pricing Model Kedepannya Di Karir Saya Yang Saat Ini Kepakai Banget Stok Naik 5% Turun 5% Ada Selalu Ada Asumsi Solatility Solatility Kira-kira Stok Naik 5% Turun Bisa 5% Next Step Bisa Naik 10% Turun 10% Dan Konstan Perubahan Ini Menunjukkan Possibility Terhadap Kenaikan Keturunan Harga Financial Market Ini Menarik Karena Motomate Untung Yang Tadi Ternyata Ini Kepakai Banyak Di Market Making So far Disini Ada Pertanyaan Aku Suka Banyak Misalnya Ada Pertanyaan Interaktif Aja Jadi Help me Whenever I Can Ada Dari Audience Juga Jadi Aku Sebagai Mahasiswa Itu Apaan Apaan Operating Pricing Model Aku Tidak Tau Gunanya Apaan Pada Saat Itu Ada Risk Free Rate Berapa Harga Spot Berapa Equity Option Harganya Berapa All We Are Talking About Black Serta Model Selama Setahun Atau Dua Tahun Ternyata Itu Kepakai Untuk Market Marketing Dan Artinya Market Marketing Itu Dalam Jadi Aku Bakal Jelasin Lagi Selesai Dari North Carolina State Departan Matematika Alhamdulillah Lulus 2016 My degree Ceritanya Akhir Tahun 2016 Itu Ada Revolusi Machine Learning Deep Learning Yang Lagi Terjadi Dan Itu Pada Saat itu Saya Ngelihat Dua Hal Satu Di Majalah Nature Tiga Profesor Terkenal Banget Berhasil Menjelaskan Tentang Deep Learning Atau Aplikasi Machine Learning Yang Mirip Seperti Arsitektur Seperti Arsitektur Otak Kita Yang Menyar Dan Menyar Dan Dari Hasil Kegilaan Selama Ini Aku Mengirimkan Email Ke Profesor Saya Saya Mengirimkan Email Ke Dia Terus Di Reject Sekali Kirim Dua Kali Reject Lagi Tiga Kali Reject Lagi Saya Orangnya Dari Dulu Persisten Jadi Udah Tujuh Kali Reject I Gotta Find A New Strategy Jadi Yang Saya Lakukan Adalah Well Aku terbang Aje lah Ke Kanada Terbang Ke Kanada Beruntung Banget Ini Jadi Sekolah Saya Seperti Itu Salju Minus 40 Selama Sebulan Terus Internya 6 Bulan Beda Banget Seperti Disini Yang 33 Derajat Celcius Setiap Hari Ketemu Di parking Lot Sama Dosen Saya Terus Akhirnya Diajakin Beruntung Again Luck Is A Big Factor In Life Kemudian Mempelajari Jadi Mila Ini Adalah Satu Cluster Research Organization Antara McGill University Memorial Quebec Intinya Big Cluster AI Alhamdulillah Bisa Masuk Got My Snow Step In The Door Masih Juga Iseng Pada Saat Itu Ngeran Poker Nights Judi Lagi Tiap Hari Jumat Malam Habis Coding Coding Berjam Jam Blowing Off Steam Main Judi Dengan Ini Kali ini Dengan Real Canadian Dollars Jadi Kita Split Table Ada Tiga Terus Pada Main Poker Di Satu Meja Main Poker Lagi Di Meja Lain Poker Lagi Di Meja Lain Namun Saya Mendapatkan Endless Possibility Dan Endless Lovely Co-authors Ini Google Scholar Saya Citation Saya Sekitar 401 Aku Bisa Jadi Profesor At least Di Indonesia Dengan Citation Kayak Gini Mungkin Belum Kalau Di Luar Negeri Tapi At least Bisa Jadi Asisten Profesor Satu Hal Yang Saya Banggakan Itu Menulis Deep Reinforcement Learning Chatbot Jadi Chatbot Yang Ada Kadang Rule Based Kalau Si A Bilang Hello Kalau Si A Bilang Udahan Exit Itu Chatbot Yang Menurut Aku Chatbot Di Indonesia Pada Rata Seperti Itu Bukan Aku Katakan Siti Tapi Bukan Berdasarkan Previous Word Atau Kayak Konteks Kalau Kita Ngobrol Kamu Sama Aku Ngobrol Hey Kamu Apa Kabar Hey Kamu Apa Kabar Itu Kamu Bilang Hey Ada Probability 85-90% Kamu Bilang Terus Habis Kamu Kalau Keduanya Hey Kamu Kamu Bilang Apa Kabar Jadi Ada Kata Sebelumnya Mendasari Kata Selanjutnya Dan Kata Selanjutnya Jadi Ada Structural Prediction Di Language Apa yang Kalian Ngomongin Itu Sehari-hari Percakapan Itu Bukan Sesuatu Yang Seketika Tapi Itu Dipelajari Dari Kalian Kecil Banget Masih Bayi Sampai Sekarang Dan Itu Yang Aku Pelajari Pada Saat Ini Ini Salah Satu Aplikasi Kita Selanjutnya Selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di kompetisi Alexa Challenge yang dilakukan oleh Amazon Amazon ngasih kredit kompet setelah 100,000 dollars 1,5 M pada saat itu kemudian kami satu hal yang aku bangga sama bot itu engagementnya sama humans paling tinggi jadi apa yang kita lakukan kita gak pakai rule based system yang seperti yang dilakukan banyak tim disini itu kita ngerun 20 machine learning model satu machine learning model itu dirun kira-kira per bulannya 10,000 dollar ya 154,000,000 20 dan sekitar 2,8 M zaman itu untuk ngerun per bulan botnya seru lah aplikasi kayak gitu ya terus alhamdulillah bosku kayak pada saat itu Yosho Benjo he's like such a cool guy jadi allow experiment-experiment to happen ya salah satu yang membanggakan lagi itu yang aku proud itu nulis sekarang machine learning framework yang digunakan Google TensorFlow itu tadinya namanya Seano di develop juga di lab kita yang nulis James Bergstra sempat ketemu orang-orang yang sekarang kalibernya gede ya di sana jadi saya happy banget deep reinforcement learning ini juga bisa di tweak sedikit diganti menjadi poker bot jadi ada ada tim dari Carnegie Mellon yang menggunakan ini untuk memenangkan poker bot one-on-one jadi poker itu kalau ada yang pernah main poker gak disini? pernah? pernah? oke ada lagi? access hold oke pernah ya jadi ada yang one-on-one kamu lawan satu orang aja sampai dia habis duitnya atau kamu ambil semua duitnya dia atau yang ring ya jadi end ring problem jadi aku ngelawan kamu jadi ada empat orang dalam table itu end ring four ring botnya belum bisa nyelesain end four ring atau end ring problem tapi one-on-one udah solved ya namanya computer scientist ya gimana cara kita pasti nge solve itu gimana pasti itu kalah jadi gitu ya ini yang aku udah tulis jadi setelah nulis bot diterima sama grup Mila dan kayak aku part of natural language processing group I'm so proud disana untuk bisa menuliskan dan menjadi right hand man researcher untuk menjadi research engineer ya terus disini saya ngeran eksperimen khusus untuk conference yang namanya iClear di Kanada Konrad Zolna sekarang di DeepMind Devance Arpit sekarang di Salesforce aku aku ngeran company ini Yosho Benjio jadi sedikit tentang Yosho Benjio ini PhD advisor saya dia menang Turing Award jadi Turing Award itu seperti Nobel Prize ya kalau di dunia komputer ya ACM Turing Award ACM itu kependekan dari Association of Computing Machinery seperti kataku lagi kebetulan otak agak bener jadi habis itu semua saya saya ngobrol lagi dengan PhD advisor saya banyakan pada saat itu saya antar you know nulis code nulis code buat research saya baru sadar bahwa kayak nulis code ini seru banget tapi buat research would I do it forever depends ya I wanna do it for fun tapi I don't have the money to do it for fun jadi the whole grand idea itu aku pingin seperti Erdos ya Erdos matematikawan ya yang yang tahun 1900-an terkenal banget dia itu decided buat oke rumah aku aku jual aja terus aku punya kayak 1 juta dolar di kantong terus kayak keliling dunia aja terus ketemu temen-temennya di seluruh dunia untuk menulis paper ya jadi kerjanya dia malam-malam bangunin temennya kayak eh mau nulis paper back paper bareng jam 2 pagi gitu that's what I wanna be one day so I decided maybe I can finish the PhD somewhere else so do PhD research ini terus build startups aku decide to build startups ya so maybe I can finish in Paris Moscow, Boston jadi mungkin kalau disini yang punya aspirasi ngelakuin PhD gak perlu harus di Amerika gak perlu harus di you know kalian dimanapun di dunia nih PhD tuh bisa dilakukan juga ya terutama yang mau economics accounting dan you know management ini INS equal normal superior di sebelah kiri Lomonosov Moscow State yang kanan Harvard oke itu tentang academic journey saya di sela-sela itu saya memulai startup journey dan ini yang membuat saya ini yang happy yang saya jelasin 2016 saya menggabung incubator yang namanya tandem launch sebagai entrepreneur in residence karena kemampuan coding skill saya yang bagus di research engineering itu kepake banget di industri terus saya menjadi technical lead dan co-founder SDX Lab dan EIR di tandem launch kalian tau gambar ini gambar apaan gak ini kalau kalian ngomong ada yang tau jadi kalau kalian ngomong ini di fast forward transform jadi ini ya itu jadi kata-kata yang kalian keluarkan suara yang kalian keluarkan itu kalau di plot di dimensi frekuensi dan time itu menjadi kayak gini dan kalau udah kayak gini baru bisa dianalisa untuk speech recognition jadi data sepertinya yang dipakai untuk Siri atau Google Home atau di Android phone untuk menjadi speech recognition jadi SDX itu memakai speech technology atau machine hearing technology untuk mendetect fault toleran di mesin jadi kalau kami bikin embedded system gitu ditaruh di mesin mesin itu punya kalau misalnya rusak kita bisa detect dan itu berguna banget buat oil rig dan banyak aplikasi perusahaan industrial ya daripada jadi predictive maintenance daripada kalian kayak oh ganti semuanya kenapa gak kita predict bahwa oh minggu depan perlu di maintain jadi instead of ngeluarin 1,5M buat benerin atau beli lagi yang baru kita ngeluarin kayak 20-30 dolar buat benerin itu kayak use case pertama left the company technology got sold and become soundscript ini website soundscript kalian bisa ini soundscript.ca ini produknya jadi sekarang mereka buat terus jadi directional microphone kecil banget itu yang kanan itu point kalian coin 500an kalian lebih kecil lagi dari coin 500an itu segede itu ya smallest directional microphone kejualan kesini terus sekarang soundscript yang run dengan teknologi ini then 2016 i got a random phone call lagi di depan bibliothek per pusakan montreal gitu hey man like you wanna do you wanna come to paris i'll send you a ticket dia bilang oke well as long as tiketnya dibayarin kamu kita panran co-founder jadi co-founder mencari kayak you know product market fit doing all everything coding di paris san francisco januari 2021 pas pre-covid kita terbang ke san francisco buat demoing our product they loved it itu produk kita itu automated trailer generation jadi dengan apa ya kalian punya video yang gak panjang sejam kita bisa analisa skin mana yang paling oke dan like memilih skin mana yang bakal jadi iklan tergantung iklannya mau berapa lama ya 20 detik 30 detik dan kita you know kita charge per detik ya of iklan sama storage baru 2 bulan 2 bulan ini dapat acquisition offer share swap 5 milion euros buat company so really happy that happened di Akwairama company ini kami MTM videos mereka kayak ngeproses videos dari Hollywood got 1 milion euros from that acquisition so I'm pretty happy yeah not a bad start for a 29 year old and yeah itu startup story aku sekarang aku mau menjelaskan crypto story aku ya 2014 balik rewind back time 2014 ada exchange besar namanya Mt. Gox mungkin Mas Hadid atau grup crypto disini yang lagi di rumah nonton yang tahu 2014 ya itu crash ya crash terus tiba-tiba 800 ribu bitcoin hilang diambil dicuri gitu oleh allegedly yang si Alexander Phoenix di sebelah kanan dan itu meruntuhkan harga bitcoin pada saat itu dari 1000 ke 200 tapi pada saat itu ya 2014 2013-2014 bitcoin itu dipakai untuk rata-rata ya dipakai untuk membeli narkoba ya di dark web kalian ada yang tahu dark web disini yang pernah pakai pernah dengar pernah pakai gak mungkin pada bilang iya ya Silk Road ya pada saat itu yang gede Ross Ulbrick allegedly ditangkep ya di arah sekarang yang ngeran setelah itu ada Agora yang terakhir barusan ditutup ya bulan lalu Juni 2022 itu namanya Hydra pakai bahasa Rusia sama aja pakai kripto juga ransomware gangs itu itu made at least 350 million in in kripto pada 2020 at least per year jadi 2014 saya saya menemukan white paper saya memutuskan oke well ini itu potensinya gede banget untuk menjadi payment system jadi saya memutuskan pergi ke percetakan di Depok terus nge-generate alat-alat bitcoin terus nge-print tuh di ini segini gede terus pergi ke salah satu bar yang kita di ini naik kereta terus bawa QR code gede terus aku bilang ke ownernya eh mau nerima bitcoin bitcoin apaan aku ngerti terima deh nanti kamu terimanya rupiah terus aku nginap foto terus gede ya di poindesk masuk terus tersebar seluruh dunia bahwa kita merchant payment pertama yang yang nerima bitcoin itu 2014 terus ini foundernya indodax yang dulu Oscar Darmawan beliau kayak foto di ini disini kalau kalian iseng ya snap QR code nya kira-kira berapa BTC nanti ini dapet hadiah ethereum jadi saya melihat bahwa 2014 diajaran di FAW juga kalau ada spot market ada derivative market untuk balancing price price discovery itu penting dan derivative ini mulai take off tadinya itu spot jauh lebih gede sekarang derivative market di crypto itu taking off as big jadi perusahaan saya namanya Bitwire mungkin seperti teman-teman udah lihat disini crypto derivatives player itu udah ada beberapa ada yang centralize desentralize kita hybrid ya kita cdefi jadi centralize desentralize finance ada beberapa produk yang kita offering features options ini situs kita mungkin kalau biasanya ada live disini tapi hari ini mungkin belum bisa aku tunjukkan kalian ke bitwire.com atau bitwire.id kalian bisa akses order booknya kalian pernah trading gak disini? ada yang pernah trading? saham? kalau kalian beli jual beli jual itu kalian harus ke dana reksa dulu kan? kalau crypto enggak kalian bisa peer-to-peer nanti aku jelasin ini juga buat market BTC harganya bulan lalu 21.000 harganya sekarang 20.000 jadi bedanya saya dengan tim bitwire dengan yang lain kami miliki rak sendiri jadi physical machine-nya kami own sendiri ini gambar saya dengan yang kami miliki rak 51 52 53 54 sekarang ada rak tambahin lagi customer testimonialnya since kami baru launch selorang bilang feels much better than FTX FTX apa sih atau Binance apa sih FTX itu salah satu top 10 global derivatives and spot player di dunia harusnya kalau bitwire faster than FTX kita bisa 15 billion at least by the end of next year ada yang pernah pakai crypto disini tangan oke kalian pakai kamu pakai crypto pakai exchange atau buat trading ya oke jadi pakai ini ya mungkin pakai app gitu ya oke kamu pernah akses ini mungkin teman-teman disini pernah akses block explorer ada yang pernah angkat tangan oke jadi bitcoin itu bitcoin itu apa nanti aku jelasin tapi bitcoin itu ada islamnya mining reward zaman 2009 kalau kalian mining BTC itu dapat 50 bitcoin per block 2012 22 12 setengah dan seterusnya nanti 2140 itu no new bitcoins will be created kecuali ada konsensus mungkin kalian pernah pakai ethereum disini angkat tangan ini alamat wallet kami ya OTC market kami udah nge-clear 5.7 million dollars dari early this year kalian bisa lihat di wallet itu block reward ethereum itu money supply unlimited tapi sekarang ada burn rate mechanism yang jauh lebih oke jadi ethereum itu kadang ini terkirai harinya seribu ya tapi kedepannya bisa atau bisa aja bisa turun bisa aja naik ada yang namanya solana ada yang pernah pakai solana belum juga oke oke disini siapa yang pernah ngelakuin transaksi crypto tadi kamu ya ada yang ada yang mau dikirimin eth gratis gak gak saya serius panisnya boleh oke 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 disini ada mungkin kurang dari 30 orang kali ya oke aku mau membagikan ethereum gratis jadi kalian install metamask dari playstore atau appstore sekarang aku kasih kayak 2-3 menit kalau udah ada 12 huruf kalian create wallet dulu kemudian ada 12 huruf saranku 12 huruf itu jalan kalian screenshot tapi kalian tulis di atas kertas jangan sampai hilang karena ini yang bakal kalian bisa pakai untuk recover ethereum yang aku kasih kalau misalnya laptop kalian kecurian hilang rusak tenggelam-dalam air oke aku tunggu beberapa menit sampai udah selesai ini kortesi buat co-founder ku aditya suseno yang mungkin lagi ngeliat dari rumah co-founder ku yang terbaik oke jadi saya ada 0,1 eth untuk dibagi-bagikan jadi kira-kira ada berapa disini 30 ya mungkin aku bagi ke 10 orang 10 orang kali ya jadi 0,01 masing-masing atau sama fees mungkin gak segitu ya jadi ini kita lihat bisa ngirimin berapa ya ada yang udah hangat tangan cepet-cepetan aku bisa ini aku kirimin sekarang aku kirimin 10 dolar dalam ethereum lihat setahun lagi kalian simpen kira-kira harganya berapa ya ini aku di castai sini sama halelaki FAOE di di rumah oke ada yang udah delek senyali ya create wallet dulu ada yang keberatan gak pada naik kesini buat aku atau mendingan aku kesana aku kesana aja ya oke terus mungkin boleh siapa yang duluan angkat tangan oke go for it oke cool oke let's do this disini aja kali ya ini ini peer-to-peer jadi aku langsung transfer ke apa hp-nya dia nama kamu siapa aku hisan hisan oke aku transferin 0x harus dicek dulu 0x fdb bener belakangnya ccc3 oke sip oke 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 Jadi ada proses transaction submitted, tunggu konfirmasi. Terima kasih. 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 Tunggu JJ Yang lain dulu ya Ya, receive Ya, receive Ilham No, X, 4, 3 4, E, 3, E F, 7 F, 7 80 Transaction submitted Nanti kabar ini Bahkan bisa agak Lebih jauh juga Ya, Kusan Raka Masukkan address book dulu OX 6 C 96 Depannya Belakangnya AB 0B Oke, 12 dolar 0,01 ETH Transfer Oke Boleh ingat passwordnya Jangan sampai lupa ya passwordnya Oke Oke, nama kamu siapa? Tavi 12 dolar 0,01 ETH Kemudian kalau 4 kali lipat jadi 40 Transaction submitted Zip 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 One Okay Two Two last ones Okay Ha? Oke Siapa duluan? Udah? Masuk kamu? Belum? Oh no Oke Siapa duluan? Coba Oke Kamu Rudy Rudy Boas Oh no Oh no Terima kasih. Sama kayak kripto, next time beruntung lagi. Oke, buat kalian yang udah nerima, welcome to the CypherFunk community and movement. Transfer yang aku lakukan itu bukan melewati institusi bank, gak lewat bank mandiri, gak lewat bank BCA, langsung ke komputer kalian sendiri lewat jaringan internet ya. Jadi kalau misalnya kalian di Amerika, kalian di Rusia, kalian dimanapun di seluruh dunia, kalian bisa menerima payments dari internet. Dan this is the new world, the new frontier that you're looking at right now. Dan kalian bisa kerja di Bali, kerja di Jakarta, tapi employer kalian bisa di US dan sebaliknya. Kalian bisa hire orang di Kamerun dari Bali dan kalian bisa transfer duit tanpa melalui sistem bank yang lebih dari seminggu atau sehari. Oke, ini silahkan nanti kalian transfer ETH-nya atau kalian simpan, kalian log, cuma satu hal, 12 huruf tadi jangan sampai lupa, kalian catat. Nanti kalau misalnya bilang, 12 huruf itu bisa dipakai lagi untuk nge-recover wallet ini. Oke, proses tidak melalui bank, langsung peer-to-peer, yang bankir yang di dalam, yang di Youtube link, jangan pada deg-degan ya. Jadi sistem perekonomian kita harus, dulu uang itu ada yang bentuknya batu, ada yang seiring berjalannya waktu bentuknya jadi kertas. Sekarang bentuknya bukan digital tapi algoritma, algoritmanya simple, aku tanda tangan bahwa sekarang 2 dolar ini milik kalian. Sesimpel itu, dan this is new money ya, this is a new form of money. Aku bisa langsung kirim ke kaiman dan ke teman-teman sekalian. Kalian bisa kirim kemanapun, gak ada yang bisa stop, one thing, transaksi di persis perbankan kita bisa di stop, ini gak ada yang bisa stop. Kira-kira kalau ini bank masih dibutuhkan tidak ya? Oke, saranku, go bankless. Close your bank account, put your dollars in USDC, your tokens, and go bankless, you can do that. Dan ini bibarnya dulu, taruh duit di bawah selimut itu kalau kita diajarin di FOU, jangan lakuin kayak gitu kan, karena tidak mensimulasikan perekonomian. Kalau kayak gini, kalian punya hak atas uang yang kalian miliki, tidak ditaruh di bank, dan kalian bisa investasi ke siapa aja. Jadi tidak juga, tidak mensimulasikan ekonomi. Oke, ini yang agak kontroversial teman-teman di rumah, mungkin tidak setuju, tapi untuk saya yang dari 2013, revolusinya di kripto bukan blockchain. Ingat, ingat ya, revolusinya itu di kripto bukan blockchain. Kripto lah yang akan mengubah dunia ya, bukan blockchain. Banyak yang bilang bahwa apa-apa di blockchain-in, kayak logistik di blockchain-in, shipping di blockchain-in, gak, gak, gak. Sistem real-time settlement ini, yang revolusioner. Kripto itu mendorong ideologi hypercapitalis, yang menjadikan dunia itu satu pasar. Jadi bukan pasar, berbagai macam pasar ya. Just one global market, one as a whole, one of us like as humans. Sekarang dunia itu terdiri dari 195 pasar yang berbeda-beda negara ya. Total jumlah negara 195, currency-nya lebih dari 100, dan kenapa harus 100 gitu, kenapa enggak satu. Jadi tujuannya bitcoin atau ethereum, simple ya. Hanya ada satu atau, you know, beberapa mata uang yang dipakai untuk transaksi ya, antar negara. Dan kalau aku bisa transferin kalian seperti ini, apalagi kalian kayak transferin ke Jepang. All you guys need is that public address, then all you guys need to transfer the money is those 12 phrases. Kripto lain, tujuannya simple, memberikan alternatif terhadap mata uang nasional. Mungkin bank Indonesia yang lagi, you know, atasan bank Indonesia yang lagi melihat YouTube ini, YouTube video ini, ingin menggalakkan CBDC, tujuannya kripto itu simple ya, alternatif terhadap CBDC. Emang apa masalahnya sih dengan multi-currency? Satu, tarif, kripsi ekspor-import. Kalau kalian kayak membayar sesuatu pakai SWIFT untuk perbankan, kalian ekspor ke Amerika atau kalian impor dari China gitu, kena trans, tarif ekspor-import ya. Dan itu mungkin 5%, kadang 10%, tergantung trade deals. Dengan adanya single currency dan lewat internet payment, mereka enggak bisa nge-trace hal itu. Dua, pajak ya. Friksi produksi konsumsi. Kalau kalian delete MetaMask app itu, terus 12 kata itu disimpan di bawah laci, itu di dalam save, kira-kira apa yang terjadi? Gak ada yang tahu kan kalian punya duit seberapa? So, economic friction ya. Kripto menghilangkan economic friction. Pembayaran, ini mungkin agak advance, pembayaran stablecoin, jadi ada token yang bentuknya, nanti kalau kalian lihat di MetaMask, kalian list load tokens, itu ada USDC, USDT, dan berbagai macam Ethereum-based. Stablecoin, itu menghilangkan jejak, pembayaran antar border kalian bisa kirimin USD-nya kemanapan seluruh dunia. Meksiko, Argentina, kedua yang aku bilang tadi, penyimpanan aset itu di dalam komputer menghilangkan jejak pemerintah untuk mendeteksi aset ya. Contohnya seperti ini, ada wallet aku di sebelah kiri, ada wallet Solana di tengah, wallet Terra ya, sempat kemarin beli Luna pas jatuh ya, 4,8 juta Luna setelah aku short. Pertanyaan ke teman-teman di sini, kira-kira setelah aku transferin, jelaskan bagaimana cara mengambil pajak untuk kripto di dalam komputer tersebut, agak susah. Jawabannya yang benar itu self-reporting. Jadi kalian kalau misalnya mau bayar pajak, kalian emang benar-benar warga negara yang tak pajak dan pingin bayar pajak untuk komunitasnya. Kalau kalian tidak merasa part of the community, kalian gak bayar pajak. Things that FAOE never taught you, di sebelah kira ada Ron Paul, itu ada Ludwig von Mises, di sebelah kanan itu Ayn Rand, ini masyarakat Austrian School of Economics, Libertarianism, Self-Reliance, Anarchy, Money as an Emergent Phenomenon. Kalian untuk baca sendiri, I'll give you the red pill and the blue pill. Bitcoin itu asalnya 2008 setelah diciptakan setelah financial crisis, 2009 kalau aku tahu, aku bakal beli 2-an ya, tapi gak pernah dikasih tahu ya. Itu pure-to-peer electronic cash, agak lebih tradisional dari yang barusan aku kirimin, Ethereum. Sistemnya sekarang pembayaran kalau kalian buka MBCA atau BNI Mandiri, kalian tuh kalau transfer dari BCA ke BNI, kalian transfer dulu di-approve Central Bank baru masuk ke BNI. Kalau BNI transfer lagi ke Mandiri, kalian harus di-approve Central Bank, of course kalau kecil enggak ya, tapi jumlahnya gede, triliunan, di-approve dan bisa di-approve. Di-approve, disclaimer, aku disini tidak mendukung money laundering activities, that's for sure. Jadi poin of disclaimer ya. crypto atau bitcoin itu beda jadi wallet yang kalian install di hp kalian itu namanya SPV special wallet ya, aku lupa Rudy mungkin atau SPV kepanjangnya special what aku lupa ya tapi bukan ngejalanin full notenya, gak ada lengkap transaksinya cuman dipakai untuk signing aja, jadi ada nomor bank kalian terus transfer semua, kalau misalnya diibaratkan full note itu kalau kalian database-nya BCA, kalian bawa pulang ke rumah tapi itu gak efisien sebelum aku mengakhiri this session, aku menjelaskan tentang crypto, blockchain and decentralization, dan kalian udah ngeliat sendiri kan aku transferin peer-to-peer I don't need to explain anything else you guys can like figure it out alone tapi aku mau membacakan crypto anarchist manifesto tapi yang bahasa Indonesia ya yang bahasa Inggris itu mungkin buat yang ngeliat di rumah gak gak terlalu relate ya jadi aku bacakan ya ini dibuat oleh Timothy C. May dan dikirimkan ke Cypher Funk Smelling List sebuah momok menghantui dunia modern momok anarki crypto teknologi komputer diambang menyediakan kemampuan bagi individu dan kelompok untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang benar-benar anonim dua orang dapat bertukar pesan melakukan bisnis menegosiasikan kontrak elektronik tanpa pernah mengetahui nama asli identitas hukum dari pihak lain interaksi melalui jaringan tidak akan dapat dilacak melalui perutuhan ulang dari paket terengkripsi dan kotak temper proof yang menerapkan protokol kriptografi dengan jaminan yang hampir sempurna tanpa gangguan apapun reputasi akan menjadi sangat penting jauh lebih penting dalam transaksi daripada peringkat kredit atau kredit scoring saat ini pengembangan perkembangan ini akan mengubah sepenuhnya sifat peraturan pemerintah kemampuan untuk mengenakan pajak dan mengendalikan interaksi ekonomi kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan bahkan akan mengubah sifat kepercayaan dan reputasi negara tentu akan berusaha memperlambat atau menghentikan penyebaran teknologi ini dengan alasan keamanan nasional penggunaan teknologi oleh pengedar narkoba dan penghindar pajak dan ketakutan atas disintegrasi masyarakat banyak dari kekhawatiran ini akan valid anarki kripto akan memungkinkan rahasia nasional untuk diperdagangkan secara bebas dan akan memungkinkan materi ilegal dan curian untuk diperdagangkan pasar kompetrisasi anonim bahkan akan memungkinkan pasar untuk pembunuhan dan pemerasan berbagai unsur kriminal dan asing akan menjadi pengguna aktif kriptonet tapi ini tidak akan menghentikan penyebaran anarki kripto sama seperti teknologi pencetakan atau percetakan mengubah dan mengurangi kekuatan serikat abad pertengahan dan struktur kekuatan ekonomi sosial demikian juga metode kriptografi secara fundamental akan mengubah sifat perusahaan dan camur tangan pemerintah dalam transaksi ekonomi dikombinasikan dengan pasar informasi yang muncul anarki kripto akan menciptakan pasar yang likuid untuk setiap dan semua materi yang dapat dimasukkan ke dalam kata-kata dan gambar dan sama seperti penemuan kecil seperti kawat berduri barbed wire fences yang memungkinkan pemagaran peternakan dan pertanian yang sangat luas sehingga mengubah selamanya konsep tanah dan hak milik di perbatasan barat on the western frontier demikian juga penemuan yang tampaknya kecil dari cabang matematika ini menjadi pemotong kawat yang membongkar kawat berduri di sekitar kekayaan intelektual bangkitlah anda tidak akan rugi apa-apa selain pagar kawat berduri anda use kripto go bankless thank you so much oke terima kasih Kak Dendy atas penyampaiannya yang sangat informatif dan insightful oke selanjutnya kita akan lanjut nih ke sesi Q&A yang akan dimoderatorin sama Kak Iman Kamil oke terima kasih 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 dikasih orang atau di transfer orang kayak tadi harus membeli dan uangnya itu juga masih menggunakan transfer bank dan sebagainya nah mungkin nggak sih suatu saat nanti kita misalkan membeli crypto atau memiliki crypto tanpa melalui perantara bank dan tanpa melakukan penambangan lewat komputer yang hanya beberapa orang saja yang bisa atau beberapa pihak satu saja tapi kayak semua orang bisa memiliki crypto membeli atau memiliki crypto tanpa membayar melalui bank gitu tahu nggak mungkin itu saja terima kasih silahkan mungkin pertanyaan lebih suatu saat orang bisa membeli crypto tanpa harus menggunakan harus lewat bank karena kalau sekarang mungkin ada transfer dulu ya dari bank kita transfer ke exchange kita transaksi dan kalau kita mau withdraw juga begitu kan benar tadi tadi mas siapa maaf rahmat raka ya raka raka ya mas raka ya angkatan 2021 20 20 oke silahkan oke makasih mas raka oke jadi tapi sebenarnya sebenarnya tahun 2009 sampai 2011 itu pasar kripto itu nggak seperti sekarang ya nggak transfer oleh bank itu semua transaksi kripto itu selalu dilakukan peer to peer misalnya aku transfer mas raka mas raka punya ingin kayak beli satu ethereum gitu tapi punya pada saat itu saya seribu rupiah gitu mas raka ya kasih aku seribu rupiah aku kirimin ethereum ya dulu over the internet jadi pakai paypal ya jadi lebih kebetulan pasar itu istilahnya over the counter dan pasar itu atau otc market ya jadi dari dulu sampai sekarang pasar otc itu masih ada cuman jarang ya nggak sebanyak orang itu yang tahu tapi jawabannya iya dari dulu sudah ada dari 2010 2009 2010 bahkan sampai sekarang ada Bitwire dan you know sister company kita juga acting sebagai otc dealer satu yang paling besar di Indonesia namun mungkin pasar itu ada kemungkinan pasar itu pasar pembelian lewat sistem perbankan itu tetap bakal ada dan tidak tidak dipungkiri bahwa transfer bank itu simple ya kan jadi kalau transfer bank jumlahnya sejuta kalau sejuta mungkin kalian bisa kasih cash ya tapi kalau jumlahnya udah mulai di atas 100 juta gitu itu kemungkinan kalian nggak mau kasih aku terus aku kasih kalian you know 10 ethereum dalam bentuk cash kan yes jadi ada pasar peer-to-peer kalau kamu lihat spesifikly pasar peer-to-peernya apa go to localbitcoins.com atau localcryptos.com itu kalian bisa nemuin peer-to-peer marketplaces yang ada di dunia oke thank you ya dan mungkin Raka cukup menjelaskan ya jadi sebenarnya udah ada pasar peer-to-peer gitu yang nanti tadi di bitcoin.com bisa dilihat lebih lanjut oke selanjutnya ada teman-teman yang lain yang mau bertanya kalau ada yang mau angkat skripsi temanya kripto atau blockchain nah ini naruh sumber yang sangat reliable nih nggak tepat nih boleh eh silahkan yang lain dan Rudy ya oh iya jangan Rudy ya silahkan mas yang pakai laptop supaya suaranya agak jelas selama bertanya buka masker sebentar boleh kok ya nggak kelihatan ya ya setengah dikit aja mas boleh sebelumnya terima kasih banyak Pak Nini untuk insidenya sangat insightful sosial mengenai ya cryptocurrency di Indonesia sebelumnya pernahkan nama aku Aldino dari mahasiswa FE angkatan 2019 eh ini menarik sih Pak melihat eh Pak atau Kak ya dipanggil ya enak ya bebas bebas kakak boleh kakak boleh lihat Bitwire especially Bitwire sebagai exchange gitu tapi di sini kita melihat eh kondisi eh cryptocurrency market ya eh tahun ini kita melihat Luna dan eh beberapa market crash seperti itu dan efek dominonya kita melihat beberapa crypto landing platforms yang yang bangkrut dan juga kalau dari segi dari platform exchange ada yang meng cut meng lay off beberapa stafet seperti coinbase gitu nah eh saya ingin bertanya kepada pada ini bagaimana pendapat Bapak sebagai khususnya sebagai CEO of crypto exchange platform gitu Bitwire melihat kondisi ini eh dan mungkin juga apa sih mungkin yang membedakan Bitwire sebagai exchange eh dibandingkan exchange-exchange lainnya khususnya di Indonesia dalam menghadapi kondisi ini kurang lebih seperti ini terima kasih Pak ini menarik ya ada ini kan kita beberapa orang melihat ini lagi winter nih hmm benar ya lagi winter lagi banyak lay off dimana-mana dan gak cuma di crypto exchange aja gitu yang terjadi tapi di even di perusahaan teknologi lainnya pun seperti itu nah tadi pertanyaannya eh Anda nih Profesor Dendy sebagai CEO dari Bitwire bagaimana melihat fenomena ini nah ini mungkin insight yang menarik juga ya karena mungkin bisa dilihatnya gak cuma dalam konteks crypto tapi kita bicara the whole industry seperti yang oke silahkan hmm jujurnya kalau dari segi harga aku gak mau salah ngomong juga nih karena sharein di YouTube ya hmm disclaimer satu hal lagi hmm whatever I say here itu gak bukan hmm opini terhadap harga ya jadi tidak digunakan jangan digunakan untuk basis investment advice atau investment decision itu kalian lakukan sendiri hmm tapi jawaban aku satu kalau dari segi harga aku gak tahu who never knows you know who knows where the price is going ya up, down, sideways you know itu satu dua in general namun saya share pandangan crypto entusiast 2013 ya 2014 we're still here after three winters then if we're still here until three winters it will stay probably forever ya itu satu jadi kripto gak bakal tiba musnah i would cryptocurrencies would never die itu satu dua apakah pandangan saya terhadap ekonomi global interest rate naik ya kecenderungan crypto asset prices itu lately correlated sama US equities karena big funds di US juga menempatkan portfolio nya dalam crypto juga jadi pada saat interest rate naik mereka pull back juga jadi itu yang menurut saya again yang mendasari koreksi pasar saat ini namun again pasar ya gak ada yang tahu reason nya kenapa dua kejadian seperti Terra Luna itu disandikan banget ya jadi no menurut saya itu dari segi Luna dan Terra itu sesuatu yang tragedik banget terjadi yang tiba-tiba nol ya tapi teknologi bukan teknologi Luna per se tapi teknologi algoritmik stablecoin ada sesuatu yang Silicon Valley sedang kejar banget lagi it will be solved in the next couple of years kalau ada temen-temen yang bilang bahwa itu basis nya kayak gak gak bener ya I don't think that's true algo stablecoins will one day be something karena BDC itu bakal didasarkan atas algoritmik stablecoins karena kalau dari tahun 1965 ya Nixon peg standard ke gold dihilangin itu gak mau lagi kita nge-peg sesuatu ke gold ya jadi ngapain di-peg sesuatu ke bitcoin lagi algo stable will one day be solved ya itu dua dari segi differentiator antara Bitwire sama exchange line itu satu we run our own hardware apa bedanya sih sama Binance sama FTX Binance dan FTX itu run on a cloud namanya AWS dan mereka di AWS Tokyo arah yang kita lakukan itu seperti Chicago Mercantile Exchange yaitu kita memiliki data center nya hardware nya end to end dan jika kami pingin pindah ke London besok pagi atau kayak ada exchange yang mau bekerja sama sama kami untuk white listing di London bisa plug and play langsung you know muncul di London ya dalam waktu kurang dari seminggu jadi kami memiliki intellectual property nya dan bare metal trading teknologi nya yang tidak dimiliki exchange line mungkin selain Binance ya kita jauh lebih cepat secara latensi dibandingkan FTX at least 5-10% faster than Binance ya jadi pada saat market kita liquid aku jamin temen-temen kalian bakal ngomongin Bitwire bukan Binance lagi itu over confidence atau confidence dari segi aku kedua itu kita bakal offering new products yang namanya everlasting option jadi gak cuman spot kayak di Indodax atau Tokocrypto tapi deriva tips juga ya seperti kata aku tadi yang di presentasi views ya ada different views views long ada view short dan itu ya the reason then differentiator between us Tokocrypto Indodax dan kami dengan FTX dan Binance ya my end goal my end vision itu building this HFT atau High Frequency Trading Exchange yang Citadel GRW Jump Trading connect ke kita dan Jakarta specifically Jakarta menjadi hub HFT trading di seluruh dunia jadi bukan Chicago juga tapi Jakarta dan kelihatannya hopefully mereka connection terima kasih ya oke tadi mungkin cukup menjelaskan ya jadi mungkin aku rangkum sedikit aja kalau kita bicara naik dan turun itu mungkin life cycle ya ekonomi itu kan pasal ada cycle nya di atas di bawah tapi tadi Dendi cerita dia udah survive beberapa winter ya dari semenjak apa mining ethereum di kutek ya kebetulan gue juga dulu di kutek bro iya sama makanya di warteg sinta ya gitu jadi apa itu life cycle seperti itu tapi secara fundamental teknologinya itu akan terus berjalan ya maksudnya inovasinya akan terus berjalan apalagi sekarang kan perbankan gitu ya atau bank sentral lagi berbicara mengenai central bank digital currency gitu jadi ya pada akhirnya kalau baca papernya FED kemarin ya teknologi ke innovation akan terus dilakukan gitu terus kalau kita bicara bitwire tadi mungkin aku merangkum Dendi ya intinya ini sangat ambisius dan mudah-mudahan juga tercapai ya Den ya amin bulan depan Dendi akan roadshow ke US juga ya di OIN semoga berhasil cita-citanya ingin jadi hub lah ya di Jakarta nantinya bukan di Chicago lah bukan di Chicago gitu mungkin yang lain silahkan mau ada pertanyaan lagi ya ya Pak sebelumnya terima kasih atas pemaparannya saya pengen nanya ini Pak sekarang kan negara-negara maju itu banyak yang announce mereka pengen bikin central bank digital currency atau CBDC untuk nyaingin crypto tuh atau nyaingin stablecoin lah nah Bank Indonesia sendiri juga kita mau bikin rupiah digital juga kan katanya mau ngeluarin white paper kalau di China sendiri udah mereka udah ngetes juga udah bikin digital currency BDC nya kalau menurut Bapak apakah CBDC ini akan menyaingi atau menghancurkan bahkan menghancurkan ya stablecoin dan crypto atau gimana Pak menurut Bapak terima kasih Pak silahkan dari Dendi jawabannya enggak ya langsung straight up no jadi apakah CBDC bakal menghancurkan private cryptocurrencies no sekarang aja ya di China digital yuan tuh ada CBDC nya ada tapi Chinese mainland users Chinese mainland residents itu biggest holders of USDT jadi USDT itu stablecoin USD terbesar di dunia that's a fact dan mereka megang you know digital yuan dan juga USDT ya jadi kami pengalaman dalam business supplier di mainland China jauh lebih senang dibayar pakai USDT dibandingkan memakai swift USD system atau Chinese renminbi ya jadi sorry buat petinggi Bank Indonesia lagi-lagi nonton sekarang tapi that's a fact dan kecenderungannya kedepannya selaras ya kalau kamu mau melakukan private transaction kamu ada choice untuk memakai private cryptocurrencies ada yang lebih private lagi dibanding Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero dan sebagainya aku tidak menyarankan menggunakan ini tapi ada use case nya ada use case nya penggunaan USDT on top of Ethereum dan Solana tapi kalau CBDC dipaksa one day itu bakal menggantikan digital rupiah di kantong kita kita gak bakal ngeliat itu lagi tapi selaras sih not gonna menurut aku complementary to each other gak bakal menghilangkan sama lainnya ya mungkin saya nambahin sedikit ya kalau mau mungkin mendapatkan insights lebih banyak juga bisa dengerin pemaparannya The Fed itu di awal 2022 gitu jadi itu memang ada satu pemaparan dimana dia bercerita mengenai bagaimana The Fed menikapi CBDC dan stable coins lah USDT dan lain-lain pada saat itu memang yang pasti dia tidak menyangkal bahwa teknologi ini ada gitu ya dan memang harus didalami tapi tidak akan saling membunuh gitu jadi memang kalau dalam dalam tahap ini ya sebenarnya ya CBDC kan masih dalam tahap eksplorasi gitu tapi bukan berarti pada in the future nanti ini akan saling membunuh atau menggantikan jadi bisa jadi mungkin stable coins yang udah ada ya seperti USDT dan lain-lain itu ya akan menjadi alternatif tapi CBDC akan tetap ada gitu sebagai basis yang diakui oleh negara lah gitu ibarat sepakat sepakat ya sedikit tambahan dikit CBDC yang digital rupiah kemungkinan besar anak-anak FOI juga yang ngedesign yang develop jadi sharing for them whoever they you know they are hopefully they can figure it out ya mudah-mudahan kita bisa berkontribusi lebih banyak ya untuk CBDC yang rupiah ya oke silahkan yang lain ada pertanyaan lagi mungkin saya izin bertanya boleh ya Pak Profesor mungkin juga bisa mewakili yang lain ada satu slide yang tadi cukup menarik nih Mas Dendy gitu jadi tadi revolusi itu walaupun ini debatable ya revolusi yang anda percaya itu terjadi di kripto bukan di blockchain nah ini menarik nih sedangkan kita orang umum ini orang awam ini kan yang tahunya adalah ya kripto bagian dari blockchain sehingga revolusi yang terjadi di blockchain otomatis menjadi revolusi di kripto kan tapi dari Dendy kenapa ngelihatnya revolusi bukan di blockchain revolusi di kripto mungkin bisa diberikan konteks nggak ada yang mengenai itu simple one liner sih Kak Iman itu real time settlementnya jadi kalau look back ada yang pernah trading saham mungkin disini oke mungkin beberapa atau kayak aku asumsiin semuanya pernah trading kalau kalian trading saham kalian beli di luang pintu kalian klik buy atau sell kalau kalian beneran megang lembar saham enggak kan ya simply kripto yang aku transferin barusan itu kalian bener-bener pergang itu istilahnya self custody ya keberadaan yang sekarang di dalam saham itu custody itu dimiliki oleh kesei jadi custodian efek Indonesia correct me if I'm wrong custodian central efek Indonesia saham kalian dimiliki oleh di custody di kesei dan kalian adalah customer kesei kalian boleh minta ke kesei tapi angkat tangan sih di antara kalian semua yang pernah kayak datang ke gedung kesei kayak eh aku minta lembaran saham BBCA yang aku beli kemarin enggak ya jadi satu kalian bakal gelengkan kayak no definitely not kripto itu bahasa teknologinya itu stem cell sih menurut aku kak Iman jadi bukan kripto yang kalian lihat sekarang tuh up and down banyak yang bilang enggak ada backingnya segala macam no that's the point the point is kripto adalah stem cell kalian bisa bentuk jadi apapun jadi kalian bentuk jadi asset backed securities bisa kalian bisa bentuk jadi saham juga bisa kalian you know kesei pake ethereum network untuk real time settlement bisa jadi kalian bener-bener bisa kita self custody BBCA misalnya BBCA itu tokenize itu kalian bener-bener bisa pegang BBCA jadi kalau ada financial crisis ya kalian bener-bener pegang kalau kalian go back ke alasan kenapa financial crisis terjadi aku minjemin kai Iman kai Iman minjemin kripto kripto minjemin xyz itu kalau aku kayak minta balik eh kripto nya default kripto nya default jadi self custody itu penting banget real time settlement penting banget dan kenapa kripto nge solve hal itu bukan blockchain well blockchain adalah teknologi yang mengalau real time settlement tapi real time itu seberapa real time ya real time yang tadi aku coba ini itu mungkin 2 menit real time yang kedepannya itu semoga kayak cuman beberapa milisecond doang ya kak so ya itu that's where the revolution going on ya bukan blockchain nya menurut aku ini dalam konteks blockchain tadi ya mungkin kecepatannya gitu ya tapi kalau kita lihat mungkin maksudnya adalah inovasi yang jauh lebih banyak itu terjadi memang di crypto space nya gitu ya oke oke ada lagi pertanyaan kalau enggak saya mau nanya satu lagi nih pak boleh ya jadi gini ini kan crypto ada blockchain ini kan sesuatu yang benar-benar masih baru lah gitu ya terutama apalagi buat kita anak-anak FAUI mungkin kalau Dendy ini kan mungkin buat background di Dendy anak FAUI accounting terus ambil PhD nya di computer science sama mathematics gitu jadi memang sangat familiar gitu dengan industri ini tapi buat kita nih Den yang awam banget ya ya mungkin ya kita cuma sekedar tahu gitu ya mungkin kita lihat dari YouTube ya atau mungkin lihat dari konten-konten digital lah gitu mengenai crypto kita sebagai anak FAUI ini kalau pengen mulai masuk ke industri ini jadi pelaku tapi ya bukan jadi spekulan nih gitu ya kalau jadi spekulan kan enggak ada value nya lah tapi kalau kita pengen jadi pelaku lah gitu di industri blockchain untuk crypto nih kita harus mulai dari mana nih nah terutama untuk mahasiswa yang ada di sini ya saranku mulai baca white paper yang ngubah hal aku apa pandangan aku crypto itu white papernya Satoshi 2008-2009 itu ya aku baca tahun 2013 dulu udah telat banget ya udah 5 tahun jalan tapi mulai baca white paper white papernya bisa apa aja ada banyak landing market sekarang terdapatnya yang cool itu underquaterized landing market itu unsolvable CBDC unsolvable maksudnya sorry unsolved unsolved problem algorithmic stable unsolved problem jadi kalian yang disini yang mau mulai menjadi misalnya di meme crypto twitter tuh build doors gitu builders yang mau jadi builders disini gue baca white paper saranku ada 2 tipe kalian bisa belajar pemrograman which is good atau kalian bisa help out crypto projects yang ada di Jakarta itu mulai banyak banget ya saranku dari awal crypto ada so many scams so sad bahwa ada orang yang running scam tapi usahakan tidak join crypto projects yang looks like a ponzi it's hard to differentiate sometimes tapi aku saranin kalau technical devnya atau itu technical atau punya good business akumen ya go for it itu sih jadi yang pertama baca ya baca white paper yang kedua kalau menurut saya ya magang di tempatnya Dendy ya kalau open nggak menolak ya ya kita buka loongan kok ya itu intinya sebenarnya mungkin bertanya kepada senior-senior yang sudah jauh lebih lama disini karena crypto project tadi kan Dendy bilang banyak banget kan yang mungkin ya tendensinya lebih ke dan lain-lain gitu dan itu kan malah berbahaya nih buat kita anak buddha yang nggak ngerti kan jadi mungkin buat teman-teman ketika misalkan mau terlibat silakan tanya senior-seniornya disini ada Dendy ada teman-teman juga di Iluni gitu ya yang bisa bantu juga intinya kita akan bantu untuk mungkin memilah-milah mana yang kira-kira cocok buat teman-teman pelajari dan lain-lain lah gitu termasuk kalau mau ngambil PhD seperti Dendy juga silakan kalau mau konsultasi bisa ke Dendy juga ada lagi karena ini udah jam 12 kita waktunya tinggal sedikit ya silakan ada Rudy juga ya jangan lupa disini kebetulan juga ada pembicara untuk di dua sesi selanjutnya namanya Rudy silakan Ruth berdiri Ruth kalau Rudy ini alumni FUI yang jadi juragan ethereum kebetulan ya dan beberapa nft-nft yang bagus jadi nanti Rudy juga akan sharing pengalamannya di sesi-sesi selanjutnya silakan makasih Pak pembaparannya yang insightful aku pengen aku pengen bertanya Pak namanya siapa angkatan berapa namaku JJ manajemen angkatan 2019 aku mau nanya kalau nge-ripto tuh udah dari lama cuma banyak orang-orang yang masih berpikiran negatif tentang kripto dan juga banyak hal-hal kontroversial juga di dunia kripto dan juga kan kripto juga gak ada fundamentalnya kan banyak orang yang bilang kayak gitu itu kenapa kita maksudnya kayak alasan apa sih yang yang memperkuat Bapak untuk lebih latar hari mempelajari kripto dan menggunakan kripto secara sehari-hari gitu terus juga kan kripto kan mungkin sekarang kan maksudnya kayak lagi banyak orang yang pakai juga dan banyak orang-orang yang nge-develop kripto juga nah itu kan berarti currency-nya tuh makin banyak nah itu dampaknya apa ke dunia finansial juga dan maksudnya maksudnya kan dengan makin banyak itu juga beberapa juga pasti banyak yang yang jadinya apa ya jadi ancur gitu marketnya dan yaudah ujung-ujungnya palingan cuman yang bergerak yang sustain juga palingan cuman Bitcoin atau Ethereum dan lain sebagainya nah terima kasih Pak Oke silahkan Den langsung Den aku summarize berarti pertanyaannya yang pertama tadi kripto boleh ya atau mungkin aku summary ya ini kalau kalau ada yang kurang jelas atau ini nanti tolong direvisi jadi yang pertama tadi pertanyaannya yang pertama kenapa sih apa kita mungkin harus mempelajari ini gitu ya kita nih sebagai akademisi sebagai profesional gitu ya itu kenapa sih kita harus mempelajari ini ini kan sesuatu yang masih sangat baru gitu dan why crypto gitu kan karena ada orang-orang yang juga mungkin ngeliatnya itu pesimis gitu pesimis skeptis ada kan yang seperti itu karena balik lagi namanya inovasi kan dulu mungkin ketika Elon Musk bilang saya mau bikin roket biayanya 1 per 10 dari NASA ya kita tawain kan tiba-tiba sudah terbang oh iya boleh juga gitu jadi kan ada pasti kalau namanya inovasi belum kejadian gitu ya belum populer pasti ada orang yang akan skeptis ada orang yang pasti akan pro gitu kan nah terus satu yang kedua mungkin tadi mbaknya juga cerita kalau kan banyak banget currency kan banyak banget token lah token atau coins gitu kan yang ada di pasaran terus kan dengan volatilitas yang gila-gilaan kan tadi kan seribu ke dua ratus gitu kan tadi yang mungkin kita punya nilai sepuluh jadi dua gitu tiba-tiba gitu ya dan lain-lain apa mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana kita menyikapi itu sih dari jawabannya yang yang pertama dulu kali jadi kenapa kita harus pelajari crypto menurut aku satu teknologinya novel belum pernah ada di dunia ini yang menyelesaikan computer science problem yang akhirnya menjadikan real time settlement itu baru cryptocurrency bitcoin itu tahun 2019 2014 tiba-tiba Vitalik Buterin ngeluarin white paper yang untuk ethereum yang menjadikan ethereum itu sebenarnya bukan cuman currency tapi konsepnya jauh lebih dalam daripada itu satu global computer gitu jadi istilahnya ethereum itu one global computer implikasinya secara teknologi itu luas banget bahwa misalnya kita bisa self-caste bukan cuman kalau tanya cuman ada bitcoin tuh sekarang tuh ada multiple token di atas bitcoin eh di atas ethereum tapi bukan cuman itu itu your question you know very deep philosophical discussion dimana interaksi kita antar manusia dan interaksi kita di civilization itu gak sekedar jumlahnya bisa di you know atribusikan ke satu kerana saja misalnya problemanya yang belakangan ini ada itu misalnya kalian datang ke konser kalian datang ke konser you know raving on the concert right kalian dapat konsepnya dulu sebelum ada NFT ticketing misalnya kalian datang aja terus tapi gak ada bukti bahwa kalian itu pernah ikut konser tersebut sekarang ada banyak NFT untuk bukti bahwa oh kalian tuh pernah ikut itu loh dan itu menjadikan part of the social club jadi itu satu ya dua interaksi antar antar interorganisasi misalnya kalian di labor market itu ada skill di long labor market yang dia ada di Indonesia sedangkan dia itu pairingnya cocoknya dikumpulin secara remote dengan orang di Argentina dengan orang di Jepang kalau kalau mereka bertemu dan bekerja sama akan menjadi perusahaan atau kayak kelompok yang yang profitable gitu ya kayak decentralized venture atau decentralized company nama belakangnya DAO ya decentralized autonomous organization jadi kalau ada salah satu contoh decentralized autonomous organization dari 2014 itu udah ada itu gitcoin ya jadi kalian tuh coding terus dapet gitcoin terus gitcoin ini kalian bisa jual di crypto exchange untuk dapetin dollar tapi kalian gak dapetin dollar langsung karena obviously interaksi yang kalian lakukan itu terhadap you know pemrograman itu kan kalian gak mau dibayar pakai US dollar karena company resource untuk hal itu gak ada jadi what you do is adain token interaksi dan token interaksi ini yang menjadikan proof of work you know bukti bahwa kamu udah kerja dan kayak ini dipakai dan ini should you know worth some money gitu dan ini yang diberi ada juga sekarang namanya file coin dimana kalian kalau pernah pakai dropbox atau Google Drive kalian nyimpen di Google Drive tapi kedepannya kalian bakal nyimpen di IPFS IPFS itu kepenyakan dari interplanetary file system kalau kalian nyimpen sesuatu di IPFS itu kalian bayar pakai namanya file coin ini kalau kalian menghost file orang di server kalian itu kalian dapat file coin sebagai bukti nah interaksi yang kayak gitu gak ada di gak bisa dibayarkan pakai rupiah karena fiat kayak kertas right terus dua kalian gak bisa bayar dengan DAO itu kayak kumpulan orang kumpulan sistem yang terjadi secara virtual over the internet itu gak bisa dibayarkan dengan fiat money whatsoever dan itulah muncul minting token dan burning token berdasarkan interaksi dan kerja yang dilakukan online itu itulah yang revolutionary ya jadi kalau oh kalau cuma dilihat dari segi spikulasi jelas menurut aku sendiri pun crypto it doesn't not always the greatest thing karena tiba-tiba poof kayak 60 ribu dolar boom kayak sekarang 20 ribu gitu like itu siapa yang gak spot jantung buat hal-hal yang kayak gitu kan orang tuaku aja kayak kalau ngeliatin harga kayak itu spot jantung kan jadi aku gak prefer dilihat kriptonya dari harganya tapi teknologinya interaksi sama interaksi ekonomi dari segi DAO ini kebetulan economic interaction ini belum banyak di risetnya very very early as I said ya why we need to learn crypto ya mungkin kalau mau baca ethereum research itu banyak online forums tentang hal ini gitu sih yang kedua dijawab pertanyaan kedua gak? yang kedua tadi dari kan mungkin volatility ya currency itu banyak gimana sih kita menyikapinya ya oke soalnya banyak kan kalau gue liat nih anak-anak muda jaman sekarang tuh ngeliatnya kan lebih ke aspek spekulatifnya ya bener-bener sebenarnya kan bukan salah kriptonya nih kan sebenarnya salahnya kita yang perspekulasi kan gitu kan dengan tanpa kalkulasi ya kalau tadi aku liat di dalam slide nya D&D tadi kan bukan masalah judinya bukan tapi bagaimana menghitung probabilitanya sebenarnya ke arah sana dan juga kan D&D kan disini kan konteks bitwire adalah membangun teknologinya gitu kan tapi bukan berspekulasi terhadap karansinya gitu bukan bukan nah jadi mungkin bagaimana mesti kita menyikapi ini ada dua sisi ya kalau diajarin di inno management atau kayak investasi itu speculation itu part of price discovery yang bagus juga buat liquidity market it is fine tapi kalau ada orang yang kelilingan life savingsnya it is not fine multiple currency seperti kataku tadi ya kayak interaksi antar organisasi yang over the internet itu butuh banyak gak cuman bitcoin gak cuman ethereum tapi banyak yang aku cenderung liat tuh apa-apa yang terbitin token pisang commodity di terbitin token kayak ada shipment di terbitin token aku kayak it doesn't always work like that kayak better kalau misalnya ada basic fundamental problem kayak file coin yang bisa didistribusikan yang yang menyebabkan itu perlu secara multi currency tapi seiring berjalannya waktu menurutku interaksi antar internet emang banyak coin tapi ada satu apa dua coin interaksi yang 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 gede ya kayak bitcoin ethereum solana BNB should you put all your savings there? no jelas enggak kecuali kamu nah I'm not gonna say degens ya tapi kayak Rudy aku mungkin we've been gone through a lot of these cycles pastiin bahwa you don't go over leverage kamu gak minjem duit dari bank taruh 100x terus taruh taruh di BTC atau ethereum terus mengharapkan bahwa bakal ke moon gitu atau tiba-tiba kayak kayak raya it doesn't always work like that bear market itu tiap 3-4 tahun jadi always remind yourself bahwa we're in a cycle gak selamanya bakal naik terus dan multiple currency ini ada for a reason is it good for everyone else? not really is it good for the exchanges? maybe is it good for you know people who want to have multiple interactions because of their work it's a complicated answer ya mungkin karena waktunya udah abis juga terima kasih banyak ya buat Dendy yang sudah menyembahkan waktu kesini terus terima kasih buat Panitia juga MSS dan teman-teman ada disini semoga bermanfaat kalau teman-teman pengen belajar lebih memang ini materinya cukup apa harus dibahas secara komprehensif lah gitu ya gak mungkin satu hari kita selesai jadi kalau teman-teman pengen diskusi lebih lanjut pengen belajar lebih lanjut silahkan nanti hubunginya Panitia bisa kontak kita juga nanti bisa ngobrol lebih lanjut juga mengenai ini atau teman-teman mau magang juga nanti juga bisa gitu ya mungkin gak belum tentu juga di bedwire tapi bisa jadi juga di network yang kita punya gitu kan jadi silahkan mungkin itu dari kita thank you buat waktunya sampai ketemu lagi di Dekon Course minggu depan ya thank you nah oke selesai sudah nih sesi ketujuh dari digital and new economy course ini gimana ini teman-teman seru banget kan Kak Dendy tadi ngasih informasinya sangat insightful dan jawabannya juga memuaskan banget ya dari Q&A teman-teman semua oke terima kasih juga nih buat teman-teman buat seluruh peserta yang telah hadir tepat waktu aktif dan antusiasmenya yang tinggi dalam mengikuti acara ini oke sebelumnya sebelum kita ke sesi akhir akan ada tanda apresiasi yang akan dikasih oleh Kak Vito sebagai ME dari MSS 2022 untuk Kak Dendy boleh Kak Vito silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menonton selamat menonton selamat menonton Ya. Oke, terima kasih Kak Iman, Kak Dandi, dan Kak Vito untuk waktunya. Sekali lagi izinkan saya untuk kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini yang terdiri dari Dekon, Bank Mandiri, Peluang, Bitwire, Pacman, Antaraja, Bank Nobu, PT Kebun Sayuran Pagi, serta PT Menara Indonesia. Terakhir, kepada teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi survei atau riset yang QR kodenya ada di scan layar. Jadi bisa langsung scan aja seluruhnya karena ini untuk feedback sesi kita ke depannya. Dan untuk seluruh peserta bagi yang belum join grup Telegram boleh langsung join agar tidak tertinggal segala informasi untuk sesi ke depannya. Oke, sekian sudah nih semua dari saya. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir hari ini. Saya Jasmine pamit undur diri. Sampai jumpa di Dekon Course selanjutnya. Selamat datang di dunia antaraja. Perkenalkan, saya Satria. Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja. Pasti bau happy. Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Kita pandang kau dimana Sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way and move in Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua-sama Berlari bersemangat Change and dreaming everyday we live in Fiesta Point kini telah berubah ke live in point Gampang dapatnya? Keceba adai hadiahnya! Download dan transaksi pakai live in by Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah live in pointnya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di merchant favorit Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai live in by Mandiri Lengang, gue mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet Semua ada di aplikasi Peluang Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu sekarang! Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat Salah Investasi sekarang di aplikasi Peluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu kapan? Peluangmu sekarang!